Intro Video lama gembali viral saat siarini nyungsep ke lantai hingga jadi kunjingan netizen Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Gerap bergaya hedon, sosok penyanyi siarini pun mendeklarasikan jika dirinya layak disapa prinses Hal itu bermula terkait aksi panggung siarini yang identik dengan tampilan glamor hingga suka dengan hal berbau kemewahan Bahkan menggunakan gaun dan perhiasan mahal seolah tak pernah lepas dari image siarini saat memulai karir khususnya di bidang tarik suara Kini kembali viral cuplikan lama terkait aksi penyanyi asal Jawa Barat tersebut saat tengah menggunakan gaun panjang serta memiliki ekor panjang di bagian bawah Yang menarik ekor kain yang memanjang tersebut tentu menjadi kehati-hatian tersendiri Bagi adik Aisyarani tersebut saat memakainya Bahkan saat hendak mengisi acara, mantan rekan duet Anang Hermansyah itu mengalami hal menyedihkan Ini apa sih? Mau kemana? Ucapnya dikutip hobs.id Tampak sambil bercanda dengan orang yang mendampingi dia mulai menyapa saat masuk ke suatu ruangan Halo, ucapnya dengan penuh semangat menyapa Apesnya diduga meleng incas panggilan manisnya seperti menginjak bagian ekor gaun yang dipakainya Dalam hitungan detik artis yang dulu terkenal dengan bulu matanya itu Nyungsep ke lantai Dengan si Gapria yang mendampingi saat itu segera membangunkan Syahrini Unggahan video tersebut akhirnya kembali menjadi perbincangan netizen Dia tuh sering banget Nyungsep kenapa sih tanya salah satu akun Nyungsep mau ketawa tapi ngakak maaf ya incas komen yang lain Ya incas keselio dah haha timpal akun lainnya Diketahui aksi panggung dari incas memang sering terlihat memukau Selain suara istri Reino Barak ini juga identik dengan gaun ala prinses yang sering dipakainya Sosok Syahrini di mata tetangga orang sini udah gak mau tau lah Artis Indonesia Syahrini merupakan salah satu artis yang sering menyedot perhatian publik Syahrini dikenal sebagai salah satu artis yang tajir melintir Setelah menikah dengan Reino Barak Syahrini lebih memilih fokus berumah tangga Meski begitu kesan glamour tak pernah lepas dari dirinya Penampilan glamour tersebutlah yang membuat Syahrini menjadi pusat perhatian Terkenal sebagai artis tajir begini kesaksian tetangga istri Reino Barak itu Nama penyanyi Syahrini memang sudah tidak asing lagi di telinga Penampilannya yang serba glamour membuat Syahrini sering jadi pusat perhatian Kekayaan Syahrini disebut-sebut tembus hingga 208 miliar rupiah Dan kini sudah dinikahi pengusaha tajir Namun beberapa waktu lalu tetangga Syahrini malah beberkan fakta mengejutkan Kira-kira fakta mengejutkan apa yang dibeberkan tetangga Syahrini Saat media menyambangi kediaman Syahrini wajah warga tampak berubah mendengar nama tersebut Bahkan tanya satu banyak yang memberikan respon tak dirugat setiap pertanyaan terkait Syahrini Bahkan beberapa dari mereka memilih tidak ingin tahu soal kehidupan artis yang gemar berpenampilan glamour itu Aduh gak mau tahulah soal depannya Syahrini gak tahu ya Maaf kata seorang tetangga Syahrini dengan wajah masak Ada pula yang menjawab dengan nada kurang nyaman Gimana ya orang sini udah gak mau tahulah kita mah udah gak mau Namun berbeda dengan orang tua Syahrini Mereka berdua justru dikenal tetangga sebagai sosok yang baik Ibunya malah baik dia kata seorang tetangga Syahrini ulang tahun ke-40 hari ini Lihat kado dan ujapan Manis Reino Barak Yang bikin melting Syahrini genap berusia 40 tahun pada hari ini Di hari istimewanya itu pesohor yang bernama asli Rini Fatima Zailani itu Mendapat kejutan manis dari sang suami Reino Barak Pria yang menikah pada 2019 itu Mempersiapkan kue ulang tahun yang cantik dengan ornamen kupu-kupu Dan meja makan yang dihias dengan mawar merah The love of my life, my dear wife Itu yang tertulis di tumpukan mawar merah yang dipersiapkan Reino untuk Syahrini Selain itu Reino juga menyisipkan ucapan yang manis dan doa terbaik untuk sang istri Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati dengan banyak cinta, sukacita, dan kesehatan yang baik Tulis Reino di Instagram Reino Barak bersyukur memiliki Syahrini sebagai pendamping hidup yang selama ini selalu menjadi diri sendiri Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya, aku mencintaimu Ungkap Reino Sementara itu Syahrini terlihat bahagia mendapat hadiah ulang tahun spesial dari sang suami Dia pun melayangkan ucapan sayang kepada Reino yang dipuji sebagai cinta sepanjang hidupnya To the love of my life, my wonderful husband at Reino Barak, arigatou go saimasu, I love you, kata Syahrini Syahrini rupanya pintar menghibur orang-orang di sekitarnya termasuk sang suami Reino Barak, dia tidak segan-segan bertingkah konyol di depan sang suami Dalam unggahan Instagram story, Syahrini menunjukkan foto cara menghibur suaminya Dengan bergaya mulut manyun, Syahrini sudah bisa membuat Reino Barak tersenyum Sesimpel itu menghibur suamiku ini, tinggal pasang muka manyun beliau langsung tersenyum, kata Syahrini Bahkan tak jarang juga Reino tertawa melihat tingkah konyol Syahrini Kadang tertawa cekikikan melihat tingkah pola istrinya, ia kan tambah Syahrini Beberapa waktu lalu Reino Barak pernah mengatakan bahwa menikah dengan Syahrini Merupakan pencapaian terbesarnya, ia sangat bersyukur bisa menikah dengan pelantun tembang sesuatu tersebut Kalau dalam hidup tentu because it's personal life Karena ini kehidupan pribadi bahwa saya ditemukan jodoh dan menikah dengan istri saya Hari ini adalah pencapaian terbesar Imbuh Reino Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!